Kaktus Pir Berduri Tumbuhan ini banyak kita dapati di Indonesia. Tumbuhan ini dapat mencapai ketinggian lebih dari 4 meter, sementara bagian akarnya, biasanya sangat besar, tidak melebihi 30 cm kedalaman. Pohon kaktus pir berduri Kaktus pir adalah tumbuh yang sangat mudah beradaptasi di daerah dengan iklim yang panas dan kering, bahkan salah satu khasiat yang paling dihargai dari tanaman ini adalah buahnya dan tumbuhan kaktus pir adalah sangat kuat bertahan hidup, bahwa ia memerlukan sangat sedikit air untuk mampu terus hidup. Buah kaktus pir tidak memerlukan intervensi kimia oleh manusia dalam rangka untuk mengembangkan dan untuk alasan ini buah kaktus pir adalah salah satu dari beberapa buah untuk bebas dari manipulasi. Dan buah dari tumbuhan kaktus pir berduri ini sudah banyak dimanfaatkan di negara India, buah ini sangat memiliki banyak manfaat terhadap kesehatan tubuh. Kandungan yang bermanfaat pada kaktus pir Buah kaktus pir berduri Buah kaktus pir adalah terdiri dari 85.5% air, 9% dari karbohidrat, serat 3,5% dan persentase sisanya terdiri dari protein, lemak dan abu. Mineral ini hadir dalam buah kaktus pir, kalium, magnesium dan kalsium yang hadir dalam jumlah besar, kemudian diikuti fosfor, natrium, tembaga, selenium, dan zat besi. Dan terdapat sejumlah vitamin yang hadir seperti vitamin A, beberapa vitamin kelompok B dan vitamin C. Khasiat buah kaktus pir sebagai obat Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian ilmiah telah dihususkan untuk mempelajari buah kaktus pir untuk meraba-raba untuk menunjukkan eksperimental sifat dan manfaat dari buah ini memiliki khasiat sebagai obat, ini membawa kebaikan organisme manusia, tradisi populer selalu dikaitkan dengan buah kaktus pir memiliki khasiat raputik, menurut hasil penelitian terbaru. Telah mengkonfirmasi buah ini tampaknya memiliki sifat yang sangat menguntungkan bagi kesehatan. Buah kaktus pir sangat baik untuk penurun berat badan, karena tingginya kandungan serat larut buah ini sangat membantu menurunkan berat badan, Serat yang berguna untuk membantu transit makanan dalam saluran usus, regenerasi flora usus dan berguna dalam pencegahan masalah penyakit wasir atau ambeian. Buah kaktus pir berduri memiliki sifat dan menyegarkan kepadatan energi yang baik. Karakteristik ini membuat buah pir berduri sangat cocok untuk penambahan tenaga. Di antara sifat yang paling penting dari buah pir berduri ada depurative yang mampu memfasilitasi pengusiran batu ginjal dan penghapusan cairan. Dari studi terbaru dari pir berduri tampaknya bahwa buah ini adalah milik daya tempur terhadap parasit usus. Karena tanaman ini mampu tumbuh bagus di negara kita, alangkah baiknya jika ada yang tergerak untuk membudidayakan kaktus pir berduri ini karena dari beberapa jenis buah kaktus pir berduri, hanya jenis ini yang memiliki nilai jual tinggi. Pir berduri ini telah banyak dibudidayakan di negara India, menurut beberapa media setempat di India pasokan buah ini kurang banyak dan akibatnya memiliki harga yang lebih tinggi daripada pir berduri pada umumnya. Fitur lain yang membedakan, selain menjadi yang terbesar, adalah ketiadaan benih dalam buah. Kandungan kalori pada buah pir berduri Untuk setiap 100 gram bagian yang dapat dimakan adalah memiliki asupan kalori sebesar 41 kalori. Demikianlah bahasan tentang-tentang khasiat buah kaktus pir berduri bagi kesehatan. Semoga membawa manfaat dan pengetahuan bagi kita, jika ada yang kurang mohon koreksi. Salam Terima kasih telah menonton!